Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube kali ini saya akan mempraktekan manfaat pemakaian dioda pada motor karena ada permintaan dari salah satu kalian dioda yang digunakan tergantung dari motor yang digunakan karena motor yang saya contohkan ini motor kecil jadi saya menggunakan dioda paling murah saja yaitu dioda 1N4148 jadi dioda ini akan saya pasang pada motor ini meter ini digunakan sebagai pengukur tegangan pada motor perhatikan saya menggunakan sumber tegangan motor dengan menggunakan 2 buah baterai AA secara seri jadi total maksimum pada 3V DC perhatikan tegangan pada motor menjadi 12V DC bahkan lebih oke saya coba balik dan tegangan terbaca di atas 3V DC tetap melebihi tegangan sumber kemudian saya coba motor yang berbeda sedikit tegangan terbaca di atas 3V DC tegangan terbaca 5V saya balik tegangan terbaca 7V DC jadi untuk menstabilkan agar tidak terjadi tegangan lebih pada motor diberi sebuah dioda pada posisi katoda di tegangan positif motor dan anoda tegangan negatif motor jadi jangan sampai terbalik bila terbalik pemasangan dioda tidak ada fungsinya oke saya pasang dahulu diodanya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke saya solder dahulu ingat katoda untuk tegangan positif motor ini katoda untuk positif ini katoda untuk positif anodanya negatif perhatikan setelah dipasang dioda tegangan pada motor akan menjadi stabil dengan pengertian sama dengan tegangan input oke mantap bukan kesimpulannya pemasangan dioda pada motor sebagai pengaman ke rangkaian agar tidak ada tegangan yang tidak terkendali atau tegangan berlebih oke sekian praktek simpel saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh